Intro Babak menegangkan kemarin seolah mewarnai ibadah puasa Ramadan Saipul Jamil Bagaimana tidak setelah nyaris 5 bulan digunjang-gonjang ganjing Saipul menanti kepastian hukum di tengah heboh pro kontra hukuman kebiri Bagi kasus pencabulan Hari selasa kemarin pengadilan negeri Jakarta Utara Akhirnya menjatuhkan ponis atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur Yang melilit mantan suami Dewi Persik tersebut Uniknya dituntut jaksa dengan hukuman 7 tahun penjara lengkap dengan denda 100 juta rupiah Ponis sidang Saipul kemarin pun pecah dengan kejutan Pasalnya majelis hakim menjatuhkan ponis hukuman 3 tahun penjara tanpa denda Yang langsung membuat senyum Saipul yang merekah di awal sebelum sidang digelar Mendadak lenyap setelah mendengar putusan ponis berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih doanya Pokoknya apapun keputusannya Insya Allah ini yang terbaik dari Allah SWT Ketentuan-ketentuan dalam kitab hukum acara pidana Dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini Silahkan berdiri Mengadili Satu, menyatakan terdakwa Saipul Jamil bin Haji Tubabos Mkwi Telah terbukti salah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinta pidana Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa Dari jenis kelamin yang sama yang diketahuinya atau patut juga yang belum dewasa Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu Dengan pidana penjara selama tiga tahun Sekian ya terdakwa Jaksa tadi mengatakan bahwa mengajukan pikir-pikir Selama tujuh hari kami pun selaku tim penasihat hukum Melakukan pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum Dan perlu kalian ketahui juga Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap Tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman, tidak ada yang dirugikan DS juga misalnya trauma itu bohong semua Ya kan, ya akhirnya kenapa juga di akhirnya ngomong sekarang sudah normal Memang karena sudah ketahuan sama kita dari awal juga Pernah saya jebak untuk ajak chattingan, ajak ketemuan sama saudara saya Sama ponakan saya, dia mau Kan dia habis jadi KPI pakai belang-belang itu Kemudian dia kan foto selfie Dari mana trauma Namun berbeda dari reaksi pihak Saipul Jamil Pihak korban DS justru kecewa berat dengan hasil ponis Saipul Jamil kemarin Pasalnya, ponis 3 tahun penjara yang dituai Saipul Berarti merosot lebih dari setengah atas tuntutan hukuman 7 tahun Dan denda 100 juta rupiah Yang dituntut oleh jaksa penuntut umum Tak ayal pihak DS pun meraba Ada kejanggalan yang mewarnai ponis sidang Saipul Jamil kemarin Jadi saya tadi juga langsung telepon DS laku korban sama keluarganya Mereka kecewa Tuntutan kemarin yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap Saipul Jamil itu 7 tahun denda 100 juta Yang tadinya dituntut oleh undang-undang perlindungan anak Ancaman minimalnya 5 tahun sampai 15 tahun Dan dendanya itu ratusan juta ke atas Tetapi yang ironisnya kita tadi dengar Yaitu diputus oleh majelis hakim 3 tahun Bahkan dendanya tidak ada Ya kalau kami lihat ada kejanggalan Dari mulai awal penyidik ya Menetapkan tersangka itu melakukan tindak pidana Yang lebih fokus terhadap undang-undang perlindungan anak Tuntutan jaksa penuntut umum pun undang-undang perlindungan anak Nah kenapa dalam putusan pengadilan ya ke KWAP Mali Sakim mengatakan ya Bahwa Saipul terbukti melakukan ya Terbukti melakukan pelecehan seksual Kepada anak yang di bawah umur Anak di bawah umur Ya di bawah umur loh dikatakan Tapi kenapa dialihkan ke pasal 292 KWAP Yang jelas berubah dari pasal yang dikenakan Yaitu pasal perlindungan anak Menjadi pasal kejahatan terhadap kesusilaan Yaitu pasal 292 KWAP Yang kini berbuntut fonis Menyisakan teka-teki baru Pasalnya di tengah gencarnya Wacana atas perpu hukuman kebiri Bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak Saipul yang tidak hanya dilaporkan oleh korban DS Tapi juga oleh dua orang lain Seperti remaja berinisial AW dan MD Mungkinkah Saipul patut bernafas lega Karena terhindar dari ancaman hukuman kebiri Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden kita Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi Tetapi pertanyaan kita Apakah perpu ini dapat diberlakukan Terhadap kasus Saipul Jamil Kalau menurut saya belum dapat Memang kejahatan-kejahatan seksual terhadap anak itu Atau kejahatan terhadap anak memang diterapkan perpu itu Tetapi lihat Perbuatannya kapan, perpunyaan disahakan kapan Sangat-sangat kecewa ataupun sangat-sangat keberatan Bahwa kami keberatan mendesak supaya jaksa akan banding Namun dengan atau tidak adanya usaha banding dari pihak kejaksaan Toh vonis tiga tahun penjara Kabarnya menggoretkan kesedihan mendalam bagi Saipul Jamil Bagaimana tidak terbiasa hidup dengan fasilitas mewah sebagai solebriti Kini Saipul terancam melewatkan tiga kali puasa dan tiga kali momen lebaran Di tengah pahitnya kehidupan penjara Tak ayal ketika ditemui pasca sidang Wajah Saipul tampak memerah Layaknya usai menangis Menyampaikan suara hatinya yang tidak terima Tapi juga pasrah Ya kalau ngomong-ngomong mas bilang adil enggak adil ya Sebenarnya enggak adil Makanya tadi di pengecara bilang pikir-pikir Pokoknya doakan saja Saya syukuri ini semua Oke terima kasih doain pengipul ya Semoga kuat, sabar Dan selalu menjaga sholatnya Amin Matanya tuh pertama berkaca-kaca Saya lihat sahabat saya seperti sudah menemui ketidakadilan Seperti sudah mengetahui ketidakadilan yang berpihak kepada dia Itu jelas banget Kenapa jelas banget Dia lemes Dia hanya bilang Ini ujian terberat lah Sedih lah gitu sebagai teman ya Maksudnya Tapi mudah-mudahan Ini semua bisa jadi pelajaran Bukan cuma buat tipu Buat kita semua Jangan kemana-mana Karena sesaat lagi Was-was masih akan kembali Dengan kisah keajaiban air zam-zam Yang mengejutkan Siapa sajakah para selebriti Yang bahkan menjadi saksi hidup Atas keajaiban air zam-zam Jangan lupa like, share dan subscribe